Banyak dari masuk orang, masuk masjid. Masuk masjid banyak ya? Kalau sholat, gak banyak. Kalau sholat, jadi? Viral video masuk masjid harus membayar karcis seharga 5.000 rupiah. Peristiwa ini terjadi di Masjid Terapung Samudera Ilahi, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Pada 13 Mei lalu, akun Facebook Herdianto mengunggah video warga yang merekam aksi pemungutan biaya untuk masuk ke area masjid. Petugas karcis berdali, karcis itu merupakan biaya retribusi untuk warga yang berwisata di pantai. Yang mana, kebetulan lokasi masjid tersebut memang berada di pantai Carocok, Painan. Banyak dari masuk orang, masuk masjid. Masjid banyak ya? Kalau sholat, gak banyak. Cuma kalau masuk kawasan, kan? Yang bayi 5.001 orang. Masuk kawasan? 5.001 itu bebas. Kalau sholat? Kalau sholat, apa iroh? Tapi, Pak, kok tadi minta? Tapi masuk ke dalam, kan? Kalau masuk ke dalam, kalau masuk ke kawasan, kan? Itu ke mana dulu lain, kan? Kemarilah lalu, nak. Masuk kawasan. Kalau masuk kawasan, bukan sholat. Kalau masuk kawasan, bukan sholat. Kalau masuk tadi sholat? Iya, masuk kawasan. Iya, sedangkan masuk masjid, kan? Sikobintul, ya? Iya. Sikobintul, ya, kan? Iya, betul. Video masuk masjid harus bayar itu mendapat banyak kritikan dari warganet. Setelah viral, akhirnya pada 15 Mei 2022, sudah tak ada lagi pos retribusi di pantai Carocok, Bainan. Warga bebas masuk ke masjid terapung tanpa harus membayar. Saat sekarang, sudah tidak ada petugas di tiket masuk di depan masjid. Cuma balon-balon. Nah, cuma balon-balon yang ada. Ya, sudah pindah ke belakang sana. Nah, sebentar lagi kita angkit beja aku lagi ke belakang. Nak begitu? Bikin malung kampung kita. Ya, kan? Ya, kan? Lihat ya, kan? Ya, benar ya? Ya, abad ke? Ya, benar ya? Ya, benar ya? Terima kasih.